Terima kasih 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 Orang yang sudah sukses di bisnis NASA Kalau Mas Fendi bisa, saya harus bisa Sama-sama saya punya istri, Mas Fendi punya istri Bapak Munir punya istri, sama-sama bertanggung jawab di keluarga Karena kita seorang suami adalah seorang imam di rumah tangga kita Sejak saat itu, saya memutuskan menjalankan bisnis NASA dengan benar-benar dengan cara satu Yaitu, saya mendatangi satu persatu teman-teman saya yang tertulis di daftar nama Contoh yang hadir di saat kelas ini, yaitu satu Mas Nur Holil Saya datang sendiri sama teman saya, pertama belum ketemu Terus ketemu sama istrinya Biarpun, waktu itu tidak ketemu, tapi Alhamdulillah Berkat saya dekat sama beliau, sama Mas Nur Holil Maka istrinya beli pasta gigi Dan saya waktu itu mengatur jadwal untuk bisa ketemu sama Mas Nur Holil Alhamdulillah, Allah memberikan waktu, ruang, dan kesempatan saya bisa bertemu Sejak mulai saat itu, saya setiap melihat orang, melihat prospek Setiap ketemu orang itu adalah prospek saya Saya tidak berduli dia, orang kaya, tidak berduli dia, orang yang kurang berada Selagi masih ada kesempatan, saya gunakan dengan sebaik-baiknya Setiap ketemu orang, saya tawari Di kecamatan, saya memang kerja sebagai seorang anggota Linmas Yaitu sebagai juru keamanan untuk keamanan dan ketertipannya lingkungan kecamatan Ringinarum dan memenjaga asepitalnya Setiap waktu itu masih untuk foto KTP, buat KK, semuanya masih berpusat di kecamatan Ringinarum Maka saya punya kesempatan untuk bertemu dengan orang, bertemu dengan masyarakat yang datang ke kecamatan Saya dekati dengan pertama menawarkan pasta gigi yang saya kejar Yaitu prospek pertama adalah perangkat-perangkat desa Karena saya pegawai, beliau-beliau juga pegawai Karena bisnis NASA ini jarang sekali orang yang ikut dulunya awalnya nganggur Jarang, semua sudah punya, banyak yang sudah punya pekerjaan Mungkin yang di kelas KFO 2 ini juga semuanya sudah pekerjaan, tidak ada yang pengangguran Tapi, niatnya saya dulu bisnis NASA akan menjawab impian dan keinginan istri saya Biar bisa terwujud dan saya mendapat predikat suami yang bertanggung jawab Itulah impian saya Sejak mulai saat itu, saya sudah memutuskan menjalani Maka secara otomatis, saya harus bertanggung jawab Bagaimanapun caranya, bagaimanapun teksisnya Saya berjanji sama diri saya sendiri Setiap melihat istri ketika saya pulang kerja Melihat anak saya ketika saya pulang kerja Saya berpikir, saya akan bisa mewujudkan impian istri dan anak Melalui rida Allah Bismillahirrahmanirrahim Malam saya prospek Saya datangi satu persatu dari teman SMA Teman SMP Teman SD Teman Mabuk Teman Ngaji Semuanya saya datangi Tidak berduli siapapun Yang penting saya bawa produk ke sana Saya bilang Saya temanmu Saya saudaramu Hari ini Saya lagi mencari rezeki Saya membawa produk Saya menawarkan kepada jeningan Sudilah kiranan jeningan membeli produk ini Karena saya Harus membawa uang pulang Rezeki membawa pulang uang Untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak saya Itu saya lakukan terus menerus Andai kata ada penolakan Saya simpel bilangnya Jika saya masih dianggap sahabatmu Masih dianggap saudaramu Maka Sudilah kiranya Bapak Atau mas Atau mbak Membeli dagangan saya Karena Prosesnya saya memang seperti ini Agak keras Mungkin teoretik Dengan offline Atau dengan online Itu Itu pilihan Semuanya pilihan Tergantung kita bisa yang mana Andai kata memang pisau Itu di Asah satu kali Tidak mempan Menurut saya Harus di asah dua kali Sampai tiga kali Sampai berulang-ulang Maka Secara otomatis pisau tersebut pun akan Landep istilah orang Jawa Sejak mulai saat itu Sudah menjalani Siang menjadi malam Malam menjadi siang Bisa dikatakan seperti akrobat ya Ini perjalanan Yang harus saya tempuh Dalam prospek seseorang Saya menawarkan Proses Apa itu Namanya Bisnis NASA Yang saya tawarkan Kalau Jeningan beli Hari ini Pasta gigi satu Adalah Rp20.000 Dengan harga konsumen Misal Anda Ingin bergabung Kalau mau Tak kasih harga murah Cuman hanya Rp13.000 Saratnya Jeningan harus keluarin uang Rp200.000 dulu Nah Ini Kalau semua mentalnya Bisa seperti ini Insya Allah Sukses di NASA Itu nyata Asalkan Kita mau Dan mau menjalankan Apapun yang terjadi Kita harus sukses Karena Yang saya pikirkan Istri saya Sudah berani menempelkan Sepanduk Sudah ada kios Sudah ada produk Terus saya berbuat apa lagi Kalau tidak saya menjalankan Maka saya akan jadi Tontonan Di lingkungan saya sendiri Nanti dikira saya Suami yang kurang Bertanggung jawab Atau kurang bisa Membahagiakan istri Biarpun Sudah sama-sama bekerja Sama-sama memberikan rezeki Tapi waktu itu kan Impiannya beda Kalau beras Kita sudah punya Makan Alhamdulillah Harian lancar Untuk Kebutuhan rumah tangga Insya Allah Bisa tercukupi Nah itu yang saya bikin Bingung mobil Dengan beli tanah lagi Ingin naik haji Ingin punya rumah lagi Nah itu Yang membuat saya harus Berani Lebih gila Lebih gila Makan bahkan Saya Saya punya impian Yang belum sampai hari ini Belum terlaksanakan Impian saya dulunya Itu karena Saya bisa menjual Pasta gigi Dalam satu hari itu Tiga picis Maka saya berpikir Andai kata saya bisa Menjual pasta gigi ini Seribu Picis Maka saya untung Tujuh juta Yang saya pikir itu Wah Berarti saya harus beli Pasta gigi banyak Ini mungkin beda Antara istri saya Dengan saya Karena saya Terjun di lapangan Istri saya Terjun di lapangan Dengan lapangan yang berbeda Istri saya Terjun di Hongkong Di rumah Juga hanya Satu dua kali Paling posting Menggunakan media online Kalau saya offline Saya punya mitra Dari camat Ada Alhamdulillah Kepala desa Dari kepala desa Itu ada dua Terus perangkat desa Banyak Terus Ada lagi Untuk perjalanan Saya sampai hari ini Saya Mengenalkan Berkenalan Dengan orang yang Paling terpandang Di desa-desa Tiap Hampir tiap Kecamatan itu Saya punya teman Orang-orang yang Punya power Di situ Misal Yang biasa Dilihat Saya closing Produk kesehatan Itu tidak Mudah perjalanannya Seperti tinggal Foto Posting Posting Tidak Yang saya Harus menaklukkan Situasinya Menaklukkan Daya pikirnya Menaklukkan Medan Yang harus Dalam Medan Yang saya harus Tempuh Di situ Sudah banyak Orang pandai Ahli Omong Semua Di situ Semua Cekatan Semua kerja Semua punya Kesibukan Tidak ada yang Pengangguran Yang saya temui Di situ Saya mulai Berpikir Dari yang Mbah-mbah ini Mbah-mbah Yang dulunya Memakai Air putih Ada penyakitnya Seperti ini Seperti ini Nanti obatnya ini Cukup didoain Alhamdulillah Mindsetnya Saya tarik Untuk Beralih Ke produk NASA Untuk cara Pengobatannya Alhamdulillah Bisa terbukti Ini Wani Tegel Tegel Selamat pagi Bapak Assalamualaikum Pokoknya Saya Harus Menguasai Medan Memang Dikatakan Kalau Saya Ke FKS Waktu kumpul-kumpul Sama Leader-leader Sama guru-guru Besar Mungkin Apa yang Saya sampaikan Ini Kata Membuat Lucu Lucu Membuat Geli Karena Beda Pandangannya Kok bisa Seperti itu Ya Mas Ngawut Karena Saya pendapatnya Gini Masa ada Produk Yang dibikin Mbak Tidak mungkin Tidak ada yang Butuh Pasti Ada yang Bikin Pasti Ada yang Butuh Kalau Ada yang Jual Pasti Ada yang Beli Kalau Ada yang Beli Harus Juga Ada yang Jual Nah Ketika Waktu itu Saya Memutuskan Untuk Menjalankan Bisnis Nasa Saya Punya Uang Berapa Juta Itu Sisa Dari Hongtong Mungkin Mas Medi Mas Ingat Mas Aplan Saya Berani Karena Saya Waktu itu Jualnya Baru Bisa Pasta Gigi Waktu itu Saya Berani Beli Stok Produk Pasta Gigi 11 Dus Dalam Kurun Waktu Satu Bulan Saya Menjual Secara Pribadi Itu 90 Picis Dengan Cara Seperti itu Maka Secara Otomatis Saya Bisa Mendapatkan Penghasilan Dan Bisa Memberikan Testimoni Kepada Mitra Biarpun Waktu itu Mitranya Belum Banyak Seperti Saat Ini Alhamdulillah Kalau Sekarang Sudah Banyak Jenderal Banyak Yang Luar Biasa Banyak Leader Leader Dengan Adanya Pendidikan Dengan Adanya Kelas KFO Malah Sudah Dua Kali Ada TOS Ada Kelas Digital FKS Ada Di Homesharing Semuanya Sudah Bisa Jalan Semuanya Alhamdulillah Progresnya Sekarang Semakin Berkembang Ketika Saya Baru-baru FKS Ini Dibentuk Saya Belum Stokis Mungkin Bapak Munir Yang Disini Menjadi Saksi Ketika NDO Pertama Kali Di Dengan Kondisi Yang Seperti Itu Dengan Kondisi Yang Nyapu Bersama Malamnya Itu Belum Dateng Sound Sistema Yang Disiapkan Belum Dateng Hujan Waktu Itu Juga Belum Stokis Atau NDO Itu Baru Saya Baru Mengikuti Terus Saya Dibilang Sama Mas Aplen Saya Mas Yana Afendi Mas Berani Nggak Ngadakan NDO Ini Lote Nganu Apa Untuk Cikal Bakale NWKS Itu Akan Terbentuk Secara Otomatis Makan Jenengan Harus Berani Berbuat Di atas Rata Apa Mas Adakan NDO Mas Di Jenengan Di NWKS Siap Mas Kita Adakan Alhamdulillah Waktu Itu Di Tahun 2019 Januari NDO Pertama NWKS Terbentuk Dan Akhirnya Terlaksana Dengan Lancar Dan Aman Dengan Peserta Alhamdulillah Waktu itu Kurang lebih Sekitar 80 Berapa Dengan Hanya Di Mitra NWKS Sekitar 32 Tapi Alhamdulillah NDO NDO Kendal Sudah Dapat Melaksanakan 3 Kali NDO Sudah Pernah Mengadakan KBN Dan Sudah Banyak Yang Sudah Mengikuti Pendidikan Di Jogja Yang Sudah Mengikuti Homesharing Itu Ingin Ikut Pendidikan Yang Lebih Tinggi Yaitu KDI Fokus Kalau Saya Mengikuti KDI Intensif Kalau Saya KDI Dikali Urang Juga SMP Dikali Urang Waktu Itu Yang Saya Ingat Saya Ditanya Oleh Bapak Munir Ketika Saya Di KDI Intensif Mas Uang Satu Juta Itu Banyak Atau Sedikit Saya Waktu Itu Bilang Banyak Oh Kalau Uang Satu Juta Itu Dikira Banyak Maka Jenengan Belum Layak Jadi Orang Kaya Wah Terus Saya Teralak Uang Satu Juta Itu Kecil Pak Seribu Pak Kecil Pak Oh Kalau Kecil Berarti Januari Jenengan Harus Ikut SMB Atau Februari Itu SMB Saya Sebelum Saya Ujan Stokis Alhamdulillah Saya Mengikuti Dan Allah Memberikan Kesempatan Memberikan Anugerahnya Yang Targetnya Dulu Stokis NASA Itu Bulan 6 2019 Saya Targetkan Itu Sebelum Hari Raya Saya Harus Memberikan Hadiah Atau Kado Yang Terbaik Untuk Istri Saya Untuk Anak Saya Di Seperti Leader 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 Lain Karena Saya Mempunyai Karakteristik Tersendiri Mau Tanya Apa Monggo Pak Muntam Sirin Saya Berikan Kesempatan Untuk Bertanya Kalau Saya Bisa Hari Ini Saya Jawab Kalau Mungkin Belum Bisa Bisa Lanjut Ke Materi Ini Bergantian Sama Istri Karena Di Acara Acara Seperti Ini Yang Duit Itu Mungkin Baru Kami Yang Dua Orang Langsung Maju Sekaligus Di Ujian Pun Sekaligus Di Kelas Digital Pun Harus Sekaligus Dua Orang Maju Bersama Karena Yang Menjalankan Kita Berdua Karena Slogan Kita Berjuang Bersama Sukses Bersama Monggo Yang Mau Bertanya Silahkan Apa Maknanya Membangun Menset Dan Apa Yang Harus Mental Kita Harus Dijaga Sudah Kalau Tidak Ada Yang Bertanya Bisa Bergantian Sama Istri Saya Memang Seperti Ini Gayanya Bapak Ya Maaf Apabila Belum Bisa Seperti Jeningan Seperti Leader Leader Line Minimal Saya Apa Apa Menurut Dan Menuruti Kata Aplan Ini Ada Pertanyaan Dari Mas Muntan Sirin Gimana Cara Memprospek Istri Agar Tetap 100% Mendukung Simple Jawaban Saya Selama Kita Masih Sama Sama Bernafas Sama Sama Mempunyai Kebutuhan Kita Suami Dan Istri Mempunyai Kewajiban Yang Sama Secara Tertulis Memang Ekonomi Ditanggung Suami Karena Allah Memberikan Apa Memberikan Mandat Kepada Kita Menjaga Seorang Istri Membina Seorang Istri Menapkai Istri Tapi Di realita Kehidupan Istri Sama Suami Itu Sama 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 Makan Sama Sama Butuh Uang Sama 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 Ingin Sukses Sama Sama Ingin Hidup Enak Kebutuh Kebutuhan 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 Itu Tidak Tidak Tergantung Satu Orang Misal Suami Belum Ada Reziki Saya Dulu Pengangguran Istri Saya Bekerja Di Hongkong Itu Juga Tidak Keliru Asal Istri Dengan Tulus Ikhlas Berangkat Kesana Ingin Membantu Suami Ingin Berjuang Demi Keluarga Bukan Mengalahkan Suami Bukan Ingin Menghina Suami Pilih Mana Orang Mental Kaya Atau Mental Orang Mental Pilih Mbak Sulis Pilih Mana Mental Orang Kaya Atau Minimal Mental Orang Miskin Kalau Saya Memilih Orang Bermental Kaya Karena Orang Bermental Kaya Sejak Kita Menjadi Orang Kaya Karena Saya Ketika Kecil Saya Ingin Sepeda Motor Alhamdulillah Ketika Dewasa Ketika Berumah Tangga Saya Sudah Punya Sepeda Motor Sejak Saya Kecil Pun Saya Ingin Punya Mobil Alhamdulillah Ketika Saya Sudah Berkeluarga Sudah Usia Sekarang 36 Tahun Masuk 36 Tahun Alhamdulillah Sudah Punya Mobil Biarpun Jelek Jelek Ada Dua Alhamdulillah Satu Kata Yang Siap Hanya Itu Bapak Yang Bisa Saya Sampaikan Sebagai Bakti Saya Sebagai Seorang Murid Apapun Yang Disampaikan Guru Adalah Kewajiban Saya Mengikuti Biarpun Saya Tidak Bisa Plek Seperti Apa Yang Jeningan Harapkan Minimal Saya Akan Membawa Nama Jeningan Nama Aplan Aplan Saya Sebagai Aplan Yang Berhasil Aplan Yang Bisa Melahirkan Orang-orang Sukses Tetap Akan Berjuang Dan Selalu Berjuang Saya Tidak Akan Pernah Merasa Puas Karena Hari Ini Belum Tentu Hari Esok Saya Hari Ini Gagal Insya Allah Besok Ketika Masih Ada Nafas Insya Allah Saya Akan Berhasil Bismillah Tawakaltu Allah Hanya Itu Saja Yang Saya Pegang Kalau Saya Masih Ingin Merasakan Nikmatnya Sesuap Nasi Dan Ingin Merasakan Nikmatnya Makan Daging Maka Kewajiban Saya Akan Selalu Berusaha Untuk Mendapatkan Hal Tersebut Saya Tidak Hanya Untuk Ingin Berguna Bagi Keluarga Saya Sendiri Tapi Saya Ingin Berguna Bagi Banyak Keluarga Alhamdulillah Di NWKS Itu Terwujud Di Homesharing Saya Berterima Kasih Kepada Usulannya Mas Hermanto Suami Dari Mbak Bulan Cahiani Di Homesharing Kita Akhiri Dengan Tutupan Sodakoh Untuk Anak Yatim Sama Orang Orang Dua Ava Yang Membutuhkan Atau Orang Sakit Kita Sisihkan Rezeki Kita Di Akhir Acara NWKS Atau Tim saya Tim kita Semua Tidak Hanya Mengejar Dunia Tapi Mengejar Akhirat Juga Saya Menjalankan Sodakoh Subuh Itu Pertama Kali Saya Tau Sodakoh Subuh Itu Saya Sungguh Tau Dari Kedatangan Bapak Munir Yang Kemarin Ketika Kami Sudah Seperti Saat Ini Terima Kasih Bapak Sampai Hari Ini Saya Masih Menjalankan Penuh Dengan Tanggung Jawab Saya Sama Istri Saya Akan Berniat Lebih Baik Lagi Dan Terus Berjuang Lagi Lebih Baik Seperti Apa Yang Bapak Munir Sampaikan Seperti Mas Fendi Sampaikan Assalamualaikum Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Apabila Ada Kata Yang Kurang Berkenan Di Hati Bapak Ibu Semua Untuk Kesempatan Malam Ini Bisa Berkantian Sama Istri Saya Saya Tidak Bisa Panjang Lebar Nanti Bisa Sambung Di Alhamdulillah Ini Terima Kasih Mas Salam Hormat Kami Salam Sayang Saya Untuk NWKS Salam Sayang Saya Untuk Peserta KFO Karena Saya Juga Peserta KFO Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Semangat Pagi Never Give Alhamdulillah Itu luar biasa Sekali Ya Suami Saya Seperti Itu Bahasanya Haskal panturah itu orangnya keras suaranya keras juga orangnya keras tapi lembut hatinya lembut hatinya ya maaf ya ini kejar tayang jadinya kami berdua ini cepat-cepat supaya nanti tersampaikan semuanya apa yang kami lakukan berdua ini tersampaikan kepada peserta KFO 2 ini sangat luar biasa sekali ya ini jam berapa ini jam 24.7 waduh mas masih lebih ini maaf ya saya jadi dapatnya hanya 15 menit lagi ya untuk catatan peserta ya siapkan polpen sama buku saya disini akan membedah mindset mindset dari saya kulit sedikit dari beliau Bapak Ali Bapak Musanto Ali dari Bapak Musanto Ali ya apa itu mindset ya mindset adalah pola pikir atau kebiasaan atau kebiasaan kepikir atau pola pikir yang tertanam kepada kita itu adalah menjadi kebiasaan akan menjadi kenyataan saya rampungi saja mbak oke siap mas bendi siap nanti lebih lebih jam 9 tidak apa-apa ya ini sudah 159 peserta yang hadir Alhamdulillah NWKS selalu hadir ya banyak yang online wah luar biasa NWKS bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja bukan hanya kaos saja ya NWKS progresnya bagus sekali nah jangan lupa juga baca ini 8 langkah sukses ini jangan lupa ya sisikan waktu sedikit untuk membacanya ini luar biasa sekali isi di dalamnya sudah mensukseskan mencetak banyak leader-leader hebat orang-orang sukses di NASA karena 8 langkah sukses ini ya disitu daftar nama juga bertulis maaf ya ini apa komennya cepat-cepat banget ke atas nah saya kupas sedikit ya apa itu menset menset adalah pola pikir atau kebiasaan berpikir nah menset atau pola pikir anda akan membentuk sikap anda nah dari sikap anda akan terbentuk perilaku atau kebiasaan anda nah dari kebiasaan kebiasaan yang anda lakukan akan membentuk kita menjadi apa diri kita ini nah ya apakah kita mau jadi orang sukses atau gagal apakah kita mau jadi kaya atau miskin semua tergantung dari menset atau cara pola pikir kita nah sangat berpengaruh sekali ya pola pikir itu menset itu sangat berpengaruh kepada diri kita dalam kehidupan kita bukan hanya bisnis kita dalam kehidupan kita juga sangat berpengaruh menset yaitu pola pikir atau kebiasaan berpikir nah selanjutnya dari mana asal menset kita yaitu dari bergaul atau belajar dengan siapa atau baca buku atau lihat apa dan dengar apa nah itu semua akan membentuk menset kita ya menset kita akan membentuk hidup kita jadi satu di bawah rata-rata atau miskin ya yang kedua yaitu rata-rata atau biasa-biasa saja yang ketiga yaitu di atas rata-rata atau kaya nah itu pilihan untuk kita kita mau jadi yang rata-rata atau miskin itu tergantung dari menset kita nah seperti kita mau stok produk aku mau stok produk yang kecil-kecil saja nah hasilnya akan kecil nah seperti itu kalau suami saya basicnya adalah stok pasta gigi nah beliunya karena basicnya adalah pasta gigi otomatis penghasilannya dari pasta gigi kalau saya dulu basicnya dari apa NC egg crystal egg nah hasilnya juga dari crystal egg pasta gigi tapi belinya 11 juta oh iya ini abu seribu pici soalnya oh iya nah tapi kalau beliau kan pasta gigi itu bukan satu atau dua beliunya adalah 90 pieces itu dalam jangka waktu sebulan sehari itu bisa beliau dulu itu sebelum saya stopis ya beliau itu pernah sehari itu 12 pieces dan juga pernah 4 sampai 5 orang per hari itu mitra baru prospek dari the power of apa pasta gigi nah disitu mbak rini astuti pilih di atas rata-rata yes nah ya selanjutkan yang pertama yaitu di bawah rata-rata atau miskit yang kedua yaitu rata-rata atau biasa-biasa saja yang ketiga di atas rata-rata atau kaya nah itu akan terbangun nah contoh anda bergaul dengan siapa misal anda bergaul dengan teman teman-teman atau dengan tetangga yang suka ngegosip nah kebiasaan ini bikin anda nyaman efeknya pasti dalam bekerja anda tidak akan produktif kenapa jadi tidak produktif karena anda nyaman bergosip disitu karena tiap hari bergosip maka maka mindset yang anda terbentuk seperti ini tidak nyaman kalau tidak ngegosip nah itu sangat berpengaruh sekali ya pertama ya ini contoh ya anda bergaul dengan siapa nah ini misal jenengan bergaul dengan teman-teman yang suka gosip nah otomatis penjenengan sudah terbiasa itu ngegosip ngegosip nah itu akan terbentuk mindsetnya nah disitu dan ini pun tidak produktif buat apa kita ngomong-ngomongin orang ya kan sudah dari agama saja kita salah nah tidak diperbolehkan apalagi dalam berbisnis nah seperti itu ya sehingga di tempat kerja anda ngegosip di sosial media ngegosip dimanapun ngegosip ketemu siapapun anda ngegosip dengan mindset seperti ini hidup anda tidak akan produktif tidak ada gunanya oke itu contoh dari anda bergaul dengan siapa itu satu ya yang kedua yaitu anda belajar dengan siapa nah itu juga sangat berpengaruh dalam kehidupan kita nah orang tua selalu menanamkan kata-kata ini contoh ya orang tua selalu menanamkan kata-kata belajar yang rajin belajar yang rajin ya nak biar pinter nilainya bagus biar mudah cari kerja nah otomatis mindset yang terbentuk di diri kita yaitu saya harus rajin belajar biar pinter dapat nilai bagus dan mudah cari kerja nah itu akan berpengaruh pada diri kita karena apa yang kita bisa berulang-ulang itu akan masuk dalam pikiran kita nah makanya harus berpikiran positif nah itu ya jangan sampai seperti ini ya kita belum melangkah aja sudah berpikiran wah nanti saya gak bisa nanti saya jatuh nanti saya nah sebelum melangkah sudah bisa seperti itu nah pasti tidak akan terjadi apa namanya belum melangkah sudah seperti itu ya itu yang akan terbentuk akan terjadi seperti itu seperti apa dulu saya juga sebelum saya kenal NASA saya dua tahun sampai tiga tahun itu seperti itu juga terbentuk dalam diri saya saya kakean jenu-jenu kakean jenu-jenu itu mengira-ira ya belum-belum belum pasti seperti itu jalan aja belum nanti takut jatuh takut jatuh nah dulu saya juga seperti itu saya apa sebelum kenal NASA tapi Alhamdulillah saya dengan dengan sendirinya saya terbentuk sedemikian rupa saya dulu sebagai peserta saya setelah itu saya sebagai pendamping setelah pendamping saya jadi panitia jadi panitia setelah jadi panitia saya jadi ketua panitia di FKS ini sangat luar biasa banyak-banyak banyak sekali leader-leader terbentuk disini karena disini kita dibentuk sedemikian rupa oleh Bapak Munir pembina FKS sembah nun terima kasih Bapak nah saya setiap kali Mas Fendi terima kasih Mas Fendi Mas Fendi juga selalu menginformasikan Mbak ini ada pendidikan Mbak ini ya Alhamdulillah saya selalu siap Mas siap saya untuk jadi panitia di Jogja padahal dulu pertama itu gak ada mitra yang ikut tapi Alhamdulillah saya selalu siap Mas padahal saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya nanti saya ya amit-amit ya apa saya sakit apa saya itu tidak saya selalu positive thinking saya apa yang saya pikirkan itu selalu saya positive thinking karena dari awal karena bisnis NASA NASA itu sudah melahirkan sudah ada banyak bukti orang sukses di NASA kita mau apa lagi sih tinggal ikuti aja nah seperti tadi Bapak Munir share foto kami ada ATM amati tiru modifikasi seperti itu ya amati tiru modifikasi itu sangat berpengaruh sekali dalam mindset kita tidak usah cari guru yang kesana-sana-sana jangan karena di NWKS ini tinggal jenang pilih aja yang mau saya ingin seperti ini seperti Mbak Rahma seperti Mbak Rini nah seperti Bapak Musli nah seperti Mas Fokus seperti Pak Ardi seperti Bapak Ali nah tinggal pilih panjangan panjangan ya nah makanya ikuti setiap kelas yang ada Alhamdulillah NWKS selalu ikut selalu komen selalu interaksi disini gak tahu yang lain kemana padahal disini pesertanya banyak itu jangan diikuti ya karena kami selalu menanamkan itu kepada NWKS tanggung jawab sebagai upland itu harus bertanggung jawab nah selalu mencolek jangan pilih-pilih nah kalau yang ini leader ini yang apa left lalu mitranya gak dihadir gak dicolek nah seperti itu itu yang rugi mereka sendiri nah jangan ya kita jangan pilih-pilih mentor wah mentor ini aku gak suka aku gak mau hadir nah jangan karena kuasa Allah itu luar biasa Alhamdulillah kami pun dengan cepat demon disini karena kami positive thinking apa yang kami alirkan ke kami padahal mas Fendi itu sedikit sedikit bicara tapi kami selalu siap disini apa yang beliau apa sampaikan kepada kami kami juga modifikasi kami edifikasi kami selalu apa namanya komunikasi baik dengan upland seperti itu tiga hari sekali telpon nah sekarang ini malah lebih apa lebih sinergi lebih semangat itu suami saya sekarang lebih dekat dengan mas Fendi juga suami saya mungkin sama-sama cowok jadi lebih enak ya kalau sama cewek mungkin gak mungkin juga ya kita terlalu karena beliaunya sedikit bicara banyak bertindak wih keren oke selanjutnya yaitu yang tadi ngegosip juga tidak akan produktif dalam kehidupan kita yang kedua yaitu anda belajar dengan siapa nah itu catat yang yang tadi pertama anda bergaul dengan siapa nah itu sangat berpengaruh dalam kehidupan anda yang kedua yaitu anda belajar dengan siapa orang tua selalu menanamkan kata-kata itu dan itu otomatis mindset akan terbentuk seperti saya harus belajar nah itu tadi ya contohnya mindset ini sangat bertentangan dengan leader-leader yang sekarang terjalin ya karena di mindset ini bagus tidak terlalu dibutuhkan dan setelah lulus tidak cari kerja tapi cari uang atau menciptakan apaan kerja itu lebih bagus ya itu untuk cari kerja ini lebih bagus kita berbisnis nasa ya nah ini lebih bagus ini nah yang ketiga yaitu buku apa yang anda baca nah ini juga sangat berpengaruh ya kalau anda suka baca novel percintaan maka kehidupan percintaan anda tidak akan jauh berbeda dengan apa yang anda yang ada di novel tersebut nah kalau anda suka baca baca buku buku-buku orang sukses maka kehidupan anda akan sukses juga nah ayo mas syarif hasan menset itu tulis saya salah mas mas Tristan keren mbak Siska mbak Isti Baroka pengaruh banget yes betul mbak Isti mbak Wulan bergaul dengan siapa belajar dengan siapa yes betul mbak Tristan 8 langkah sukses yaitu sangat bagus sekali itu 8 langkah sukses itu diterapkan diterapkan dalam dalam bisnis ini Siti Khairia talkless do more yes betul mbak sangat luar biasa mbak Anies mbak Nur Istiqomah sedih bicara banyak bertindak ya betul banget Nurul Agustina ya sepakat ayah Nasa sangat berpengaruh banget ya betul mbak Inanasa kendal memang berpengaruh sekali mbak Dewi Agustina sedih bicara banyak bertindak betul ini anugerah ini menset isti baru kawang anugerah nanti paperan harus buku-buku yang bermotivasi ya betul betul banget mbak jam berapa ini jam wah jam 9 lebih monggo kalau ada pertanyaan mungkin ya buku apa yang dibaca ya betul mbak Idia sebuah ya terima kasih mbak Idia kenapa mas mbak nyambung telepon peserta oh iya nanti 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 pilih buku yang berbobot mantap pun berkaule dengan positif ya betul seti kawiria peserta 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 semua lidah bagus semua ya betul mbak ini seti pelajar dengan siapa bukan ya betul berkaule dengan siapa oke ya betul mbak Nur Isti lanjut oke lanjut nah setelah itu yang keempat nah kalau yang ketiga tadi buku apa yang anda baca kalau bapak ibu membaca buku-buku orang sukses maka kehidupan bapak ibu akan sukses karena terinspirasi dari buku tersebut ya akan berpengaruh sekali kalau bacanya novel percintaan ya percintaan saya ingat banget dulu mbak wakas sudah ikut alam bahkan sudah ke pung nasa tapi masih aktif gitu ya betul sekali mas pendi nah itu kira-kira ingat gak mbak dulu ikut alam lain ya ingat sekali mas ya masih ngeyel dulu dulu ngeyel karena saya ikut bisnis lain itu tapi jalannya lambat sekali kucit kucit suami nah lambat sekali itu dan susah kita untuk menerangkan karena tidak ada produknya nah kalau bisnis nasa ini kan ada produk yang bisa dijual basicnya kamu jual beli nah penjualan nah disitu kita bisa memperkenalkan kepada apa namanya teman teman kerabat tetangga ini loh produk nasa nah seperti itu kan jadi kenapa bisnis nasa itu halal karena ada produk yang dijual disitu nah seperti itu ya betul mas saya ingat mas alhamdulillah saya terbuka mindsetnya setelah saya tahu keuntungan nge gitu ya alhamdulillah gimana cara menghadapi orang yang ngeyalan jika ingin diprospek gimana cara menghadapi orang yang ngeyalan jika ingin diprospek yang penting jenengkan sudah menginformasikan maaf ya iklan ya ada kereta api disini dekat jalan tanya plan trik apa yang dilakukan jenengan dan pengalaman jeneng untuk membuka mindset mitra atau calon mitra agar los menjalani bisnis nasa terima kasih plan kalau trik saya itu saya pertama yaitu ikuti kata upline seperti itu ya dulu harus mengadakan homesharing itu harus konsisten jangan sekarang homesharing besoknya tidak homesharing nah setelah itu saya tanamkan mereka untuk menjadi bertanggung jawab menjadi leader disitu ya jangan sampai menjadi superman harus bekerja dengan tim seperti itu kalau dengan mindset saya juga jangan apa saya beranikan diri untuk stok produk nah itu juga sangat berpengaruh juga untuk mudah closing gimana gimana cara menghadapi orang yang ngeyelan saat diajak gabung dengan nasa ya kalau itu mutiara otomatis kalau kita apa menghabarkan apa namanya bisnis nasa itu kita jangan jangan langsung ke the point itu langsung apa namanya mengenalkan bisnis nasa kita dekati dulu mas kita dekati jalan jalan kedekatan dulu baru kita masuk disitu kalau saya dulu gini saya setiap libur saya duduk bersama teman-teman itu tidak langsung ini loh saya produk nasa ini loh bisnis nasa tidak saya dekati mereka saya dengarkan saya dulu pendengar yang mendengarkan seperti leader-leader yang lain harus menjadi pendengar yang baik nah seperti itu saya baru kita dimana salah-salah kita akan bisa masuk itu produk nasa menyelipkan salam hormat mas komandan salam hormat mas komanda semoga bermanfaat ya sering ruhnya bisnis betul mbak ya bedak apa ya bedak saya itu memakai lokey baby cushion yang apa iris yang iris dan juga aurora bedak powder nya sama mbak yatini sama ini juga alis dari produk nasa semua dari produk nasa lipstick juga dari produk nasa yang bakal nasa iya yep siap oke kok anggota malah undang si undang oke mbak istri ini saya coba anjen dengan data undang untuk konfirmasi mbak 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 enggak tempat terima oke tambahkan mbak istri rumah enggak enggak kok orang itu enggak ayo enggak 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 Assalamu'alaikum Waalaikumsalam Selamat malam Pak Komandanku Pak Pak Heri Haryanto dan Ibu Warka Penasah Oh iya Mbak, semangat pagi Gimana Mbak Kesaksiannya mengikuti KFU2 ini Gimana perkembangannya Apa yang sudah dilakukan Hampir Tiga pekan Untuk kesempatan Belajar bareng di kelas KFU2 Aduh maaf Bapak, suaranya Ini apa Pedot-pedot putus-putus Oh gini Suaranya putus-putus Apa ini enggak jelas Oh ini sudah jelas apa belum Kesaksiannya aja Untuk kesaksian mengikuti kelas KFU2 Gimana manfaatnya Kesan-kesannya ya Iya Terima kasih Bapak Luar biasa Bapak Heri Haryanto dan Ibu Warka Tia Kesan-kesannya Saya ikut KFU2 itu Saya bahagia Saya senang Halo Bapak Dengar suara saya Bapak Halo Mbak Masih Mbak Masih dengar suara saya ya Oh iya Terima kasih Kesan-kesannya Yaitu saya Senang ya Mengerjakan tugas Sempat juga enggak Bisa ikut live Saya putar ulang lagi Saya kerjakan tugas-tugasnya Tapi Alhamdulillah Soalnya rugi Kalau tidak Oh macet-macet Ya betul sekali Mbak Rugi banget ya Oh iya Rugi Kalau enggak ikut itu Saya rugi Pak Saya merasa ada yang kurang gitu Saya harus bisa ikut live Ya meski kadang Sinyalnya muter-muter Ya berarti sangat Bermanfaat ya Mbak Pendidikan KFU Sangat sekali Ibu Ya sangat Bermanfaat sekali Oke Terima kasih Atau Testimoninya Sampai jumpa Nanti Terima kasih Sama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Edi Dan Ibu Warkati Ayo Masih tiga orang Silahkan lagi Ayo siapa lagi Ini Mas Kapitin Sudah saya konfirmasi Mas Mas Apanggi Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Semangat Pak Gita Bentar ada iklan Kereta Wah Semangat Pagi Pagi Dan Ya ada kereta Biar lewat dulu Gimana Gimana Udah 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 Ya Terima kasih Untuk Waktu Yang Sudah Diberikan Kepada Kami Kami Sedikit Sedikit Memberi Testimoni Semenjak Kami Mengikuti KFO Dari KFO 1 KFO 2 Kami Sengaja Berdua Selalu Mengikutinya Karena Kami Selalu Ingin Mengikuti Arahan Arahan Aplan Kalau Kami Menjadi Seorang Leader Tapi Tidak Memberi Contoh Kepada Mitra Mitra Kami Apa Jadinya Nanti Mitra Mitra Kami Kalau Kami Tidak Mengikuti Pendidikan Dinasah Jadi Untuk KFO 1 KFO 2 Kami Akan Selalu Mengikutinya Karena Pendidikan Dinasah Itu Sangat Luar Biasa Dan Hasilnya Bikin Mitra Mitra Kami Tambah Semangat Closing Tambah Bertupi Closing Member Lebih Mudah Dan Banyak Yang Kepot Dengan Bisnis Kami Baik Teman Teman Kantor Saudara Sahabat Tetangga Semuanya Pada Kepot Dikiranya KFO 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 Saya Juga Bibi Nyanyi Tapi Luar Biasa Untuk Hasilnya Jadi Untuk Ilmunya Sangat Bermanfaat Sekali Ada gangguannya Ya mantap Semangat pagi Ya bergabung sama yang ingin Luar biasa Duplikasi juga Mbak Isti ini duplikasi kami Kami istri bersinergi Luar biasa, terima kasih Mbak Isti Terima kasih atas Testimoninya Assalamualaikum Mandek-mandek Dua laki Dua laki Ini mas Mas Apanti Oh mana Oke Monggo siapa lagi Yang mau masuk Saksian dari luar negeri Oh yang luar negeri Monggo Mbak Tumini Dan yang lain Misal ada yang dari luar negeri Mau ingin bergabung Karena ini semuanya kan dalam negeri semua Kalau bisa yang dari luar negeri Mohon maaf Yang bisa Tidak bisa diterima Karena Banyak sekali yang ingin bergabung Kalau ada yang dari luar negeri Yang ingin memberikan Saksian atau testimoni Selama mengikuti Pendidikan KFO 2 Nah itu dulu Mbak Isti ya Mbak Isti itu dulu juga Suaminya belum mendukung 100% Setelah beliau Ajak suami ke Homesharing Aktifis itu Nah Nah disitu Jadi suaminya sekarang Yang mendukung 100% Bahkan Beliau juga 130% Terlalu Menunggu Sikit Dari sini bersama Oke mungkin Ini sudah Menunjukkan Jam 9 Lebih 28 Ya ini Selamat malam sekali Oke Oke Masih ini mau menambahkan Sudah ya Kita tutup saja Mudah-mudahan Apa yang kami Kami berikan Yang kami subuhkan Ini Bermanfaat Bagi Bapak Ibu semua Terima kasih Bapak Muni Selaku Pembina Terima kasih Kepada Semua Jalur FKS Panitia Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah memberikan kesempatan ini Kepada kami Semoga Apa Yang kami berikan ini Bermanfaat Untuk kami Cukup ya mas Mau menampakkan Selalu semangat Konsisten Jangan pernah menyerah Karena ketakutan Menset Yang selalu kita Tanam Itu akan terbentuk Dari diri kita Sebelum kita tutup Acara pada kesempatan malam hari ini Saya akan memberikan Pandangan Atau untuk Sekedar mengingatkan saja Untuk kita Saya Juga kita semua Yang hadir pada kesempatan malam hari ini Bisnis NASA Dikenalkan di masyarakat Ada yang menilai Bisnis baru Ada yang menilai Bisnis lama Sama seperti Sepeda motor Ketika Sepeda motor Matic Pertama Dikali Diciptakan Beredar di masyarakat Pertama juga Mengalami banyak penolakan Yang pertama Dikiran nanti Ketika naik Ke Puncak Nanti Dikiran Tidak kuat Kalau Datang ke Apa Keturunan Nanti tidak kuat Ketika Mengerem Seperti itu Yang penting Kita jelaskan Kepada orang Bahwa bisnis kita Bisnis real Bukan bisnis Tipu-tipu Produknya ada Kantornya ada Ceritakan Orang ketiga Ceritakan Aplain core anda Aplain core Bapak ibu semua Kenalkan Jalur sponsorisasi Kenalkan Bahwa bisnis Kita Bisnis Banyak orang Yang mau Menjalankan Banyak keluarga Yang sudah Bisa merasakan Manfaat dan Sukses Di bisnis Nasar Sekian Dari kami Mewakili Sekaligus Istri saya Mengucapkan Banyak terima kasih Atas Kesempatan Yang diberikan Dari Panitia KFO 2 Terima kasih Juga untuk Mitra-mitra Nasa Semuanya Dimanapun Bapak ibu berada Di kelas Malam ini Yang Apa Memberikan Kesempatan Meluangkan Untuk waktu Untuk belajar bersama Kurang lebihnya Kami Pasangan Suami istri Dari kendal Di tim NWKS Nasa Waliarikendal Atau owner Stockisnya H2430 Mengucapkan Ilahi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat pagi Semangat pagi Semangat pagi Never Keep up Yes Terima kasih 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 masuk dalam rekeningnya karena apa keyakinan jadi ayo kita ke Anda semuanya yang masih dalam kondisi tahun 2002 ini masih dalam kondisi ngot-ngotan kondisi yang Aduh minta ampun dibilang 5 saki termasuk kita ini sebenarnya Kenapa kita masih ketolong adakan kelas-kelas ini karena kita masih sayang dengan teman-teman kita nggak ingin teman-teman itu yang sudah gabung nasa Aduh merasakan yang kebahitan Kenapa itu semua karena mindset kena pola pikir karena teh nggak tahu harus dilakukan ya kuncinya seperti sampaikan Pak Heri tadi ketika leader Anda ketika upline Anda ketika eh silakan guru ya tetapi kurs Anda pelatih Anda di kelas ini di form FKS digital kali ini ikuti aja praktekan saya yakin akan menemukan sesuatu yang sangat luar biasa apapun mereka bilang akan lewat ya karena apa garis akhir yang kupandang garis akhir ya jadi aku berarti target Anda jadi Anda akan dapat menilai lebih ketika Anda mau di target sehingga kerjanya itu ada progresnya harian tidak tidak bingung harus bisa kerja apa tapi udah ada di lakukan nah untuk pas-pas teman-teman besok akan kita mulai dan sekelas-kelas sangat sederhana garis akhir yang kupandang ya apapun mereka bilang tekadku takkan hilang hanya karena kata-kata mereka karena garis akhir yang kupandang oke apapun mereka bilang tekadku takkan hilang jalanku masih panjang jadi istihkoma enggak usah toleh-toleh lakukan prosesnya penolakan penolakan itulah yang akan menjadikan anda seorang leader yang besar hal penolakan itu kalau disyukuri teman-teman kita akan menjadikan kasanah yang besar untuk kita menjadi seorang petarung yang tangguh ya saya Pak Iwan terus Pak Nur Haryono dan leader Bapak Maksimawati banyaklah leader-leader yang ada di FKS ini saya yakin mengalami penolakan tapi dengan penolakan adalah kita banyak belajar dan penolakan itu kita bisa positif thinking yakinlah karena Tuhan itu pasti yang terbaik ya kenapa kita hari ini tidak closing banyak ya kita Pak kita hari ini belum mendapatkan mitra yang banyak kalau kita positif thinking ya pasti Tuhan itu baru Hai biar kita ke belajar belajar apa agar nanti untuk kepantasan ya belajar bagaimana nanti kita suatu saat dikasih anugerah yaitu penjualan yang banyak kita bisa mengalokasikan dana yang baik ya maka nanti ada kepacan terapi syukur bagaimana kalau nanti kita dikasih mitra-mitra kita bisa membina tidak membiarkan mitra-mitra kenapa pada saatnya seorang leader itu punya tanggung jawab dipundaknya yaitu atas harapan dan cita-cita mereka gabung di NASA Oke I love you full dari studio di net studio studio digital FKS untuk anda jangan lupa jangan jangan bergeser-geser pantangi terus di luar hari Senin ya malem ya Rabu malem dan Sabtu malem itu kacatahnya di kita di studio di net sebelahnya itu kita akan masuk di studio digital FKS Oke mari kita tutup dengan lagu ini untuk anda ya sekali lagi bye bye salam sukses untuk anda salam auto sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.